Salam sejahtera bagi kita semua. Personil TNI dari Kodaman Amula Warman bersama masyarakat melakukan penanaman 500 bibit mangrove di pantai Pendopo, Kelurahan Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Penanaman pohon ini rangkaian dari peringatan hari jadi Kodaman Amula Warman ke 65 tahun mengusung tema menjaga wilayah pertahanan Kalimantan. Di lahan hutan mangrove seluas 5.000 meter ini personil TNI juga akan melakukan perawatan kudang mencegah berasi yang terjadi di kawasan pantai di kota Balikpapan. Dengan jumlah sebanyak 500 pohon, kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka memperingati Kodaman Amula Warman yang ke 65. Diharapkan dengan kegiatan penanaman ini bisa menjaga ekosistem pantai terutama sehingga tidak terkerus oleh air laut. Kemudian juga kegiatan penanaman mangrove ini memang sudah menjadi program pemerintah yang sudah pernah dicanangkan pada bulan yang lalu oleh Presiden secara serentak seluruh Indonesia. Nah ini kegiatan ini akan terus berlanjut dan juga akan berkesinambungan sehingga tidak hanya sekedar dalam acara seremonial doang, tidak hanya sekedar pada saat-saat momen-momen acara seremonial saja kita menanam, tetapi ini juga akan berlanjut sampai dengan pemeliharaan nanti sampai dengan agar kita pantau terus untuk perkembangan dari bibit mangrove yang sudah kita tanam. Berapa luasan lokasi dari 500 mangrove yang ditanam? Untuk luasan lokasi ini sekitar 5.000 meter persegi. Sejumlah 500 pohon dengan luas areal sekitar 5.000 meter persegi. Pedanaman mangrove ini akan dilakukan secara berkesinambungan di sejumlah hutan mangrove kritis di kota Balikpapan. Sekian Rampir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.